yo hai selamat datang di IMH channel kali ini gua balik lagi untuk membuat sebuah teknik editing ya gua nggak tahu lebih pastinya nama editing ini yang jelas disini gua nggak pakai kinemaster ya disini gua pakai powerdirector ya kalian tinggal download aja di playstore buat yang tahu nama teknik editing ini bolehlah komen di bawah nanti ya Oke jangan lupa sebelum masuk ke tutorial kita siapin dulu footage ya atau video yang kalian sudah record ya sebelumnya Oke jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasi ya Oke kita lanjut ke tutorial Cuma kita buat video lalu aspek ratio nya landscape ya Oke kalian tinggal masukin set yang sudah kalian punya ya dem haben apa-육atnya masih kurus kan ya »,, cek, kerar lalu kita bakal bikin ala-ala cinematic vlog ala chandra leo ya kita masukin dulu lagunya sorry bukan yang ini disini ya lagunya nih kita cari sik oke kita matiin dulu suara di video ini kita potong aja biar cepet masuk ke bit-bitnya aja ya oke ini kita terlebar sampai mentok ya oke kita potong aja bagian yang gak kepake ini ya totalnya dua detik ya dua detik lalu kita kita potong bagian sini ya bagian bit-bitnya aja ya oke kita potong klik videonya lalu klik tanda cutter lalu kalian kalian potong lagi sekitar ini kan 0,5 ya 1 2 3 ya sekitar 3 di sekitar 0,3 ya kalian potong lalu kalian kalian potong lagi di sekitar 0,1 detik ya nih 0,5 0,6 ya oke 2 detik aja ya jangan terlalu pendek karena gak bakalan kelihatan nanti 0,2 detik kalian potong lalu kalian hilangin lagi sekitar 0,3 detik ya dari 7 8 1 9 2 10 ya berarti di 10 ya 0,3 detik nih ya potong hilang ya oke oke di sini kita potong lagi jadi kalian potong per bit aja ya 0,3 detik kalian hilangin aja ya ini di 1,2 2 berarti di 1,2 berarti di 1,5 kita potong ya ya oke nah setelah itu kalian bikin 0,2 detik di sini potong lagi ya di sini nih ini ini 1,2 ya 1,2 berarti 1,4 kalian potong di sini lalu kalian dupikat 2 kali itu 2 ya 2 nah di sini kalian reverse oke kenapa gue pakenya power director tuh gitu ya dia bisa reverse 0,01 detik aja dia bisa nge-reverse ya bagusnya gitu sih kalau power director tapi kalau kain master belum bisa sih cuman ya mungkin kedepannya bisa kali oke lanjut jadi di sini kita tinggal mainin speed speednya aja ya kalian bisa agak dicepetin ya sekitar 4 lah ya biar gak terlalu kenceng banget lalu kalian di sini eh slow-mo ya ini gua kalau gak salah sih ini 60 fps nih jadi bisa sampai bawah nah kalau kalian tanda ininya merah nih tanda 0, nya ini nih yang di atas merah itu berarti dia udah gak kuat gak kuat buat di slow-mo ya jadi kalau misalkan 30 fps tuh amannya tuh di 0,55 sih ya kita bikin aja di 0,30 aja ya jadi gak terlalu berat ya oke lalu di sini kita cepetin sampai 4 kali lalu di sini kita slow-mo sekitar 0,30 ini juga sama 0,30 lalu ini juga sekitar 0,30 ya jadi totalnya ada 2 detikan lah ya oke jangan lupa kalian lagunya potong nih sini nih kalian tinggal masukin footage footage berikutnya ya kita masuk lagi ke editingnya tadi ya edit oke ya itu udah gua kasih preview ya sedikit jadi seperti itulah seperti time remapping ya kayak speed ramping gitu tapi dia main cut aja dia main potong-potong bagian yang ada beat musik ya jadi paham ya sampai di sini paham kan kalau kurang paham bisa DM aja ya sebenernya ini request dari salah satu sohib-sohib di dunia maya ya di instagram di youtube banyak juga yang pengen buat ala-ala cinematic channel sebenernya sih gua kurang paham sih ya itu namanya apa nama tekniknya apa bagusnya tuh pakai HP ngeditnya gimana juga gua sih sebenernya explore aja ya jadi ini sedikit tricks and tips oke lanjut ini kita cepetin sampai 8 pak gak usah deh 4 aja ya ini normal normal nah ini kita turunin aja nih pak 0,30 pak ya ini juga sama 0,30 pak ini juga ya oke paham ya bapak-bapak ibu-ibu oke kan kita export aja biar kelihatan hasilnya powerdirector tuh paling cepet ya buat export menurut gua ya aplikasi sebenernya sih powerdirector nih juga keren juga ya sebenernya udah banyak banget yang pengen review diminta review juga soal powerdirector cuman gua lebih kekain master ya jadi kalian tinggal mainin bit-bitnya aja tuh ya jadi gampang ya simple banget oke sampai disini gua pamit mundur sampai ketemu di tutorial selanjutnya sia